Nah ketika fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar Terus tali obatnya enggak ada, cuma dia sok karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari neraka Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, enggak baca fatihah Nah ini rapatnya iblis Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer Kalau saya ijazahi Quran 37 pasti sampean enggak hafal Atau ijazah surat bakorah, kalau mau bakorah mau Ijazahi surat bakorah mau, dua jahit setengah Mau Mas Asyid? Ya fatihah aja yang gampang ya Ya gulhu fatihah ini paket ringan ini, tapi bahalanya apa? Besar Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton, tapi ini saya Saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu Mas Zaya, Mas Zaya itu kelebihannya fatihah Saya baca harapnya dulu nanti ini terakhir ini, tadi kan saran-saran umum tentang sosial Ya pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah Jadi nanti orang yang enggak amanah enggak laku Ya calon bupati, gubernur, presiden yang enggak amanah juga enggak laku Begitu juga kiai yang tidak amanah juga enggak laku Suami yang enggak amanah juga enggak laku, istri yang enggak amanah juga Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan Yang diinginkan Allah itu seperti itu Bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara Maksudnya kalau bisa kebaikan itu enggak usah enggak usah dipaksakan Memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan Kayak cerita-cerita di negara maju itu Bahkan apapun jatuh itu enggak ada yang ngambil apa Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan Barang jatuh enggak ada yang berani apa Ngambil itu sangking sudah jadi sistem Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai enggak punya tentara, enggak punya polisi Karena kebaikan itu sudah Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya Karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa Bersama, lah kita selain ditopang negara Ada polisi, ada tentara itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa Bersama, ya tadi Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbapan hanya keluarga Kiai Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbapan Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbapan Kadang dulu malah dilarang ya harus sama seperti itu seragamnya Sekarang sudah boleh Dan nyaman, lama-lama yang dapat simpatik ya Yang pakai-pakaian model tertutup seperti itu Lama-lama Gak mana corong golek mantu ya golek yang seperti itu Daripada yang blotor Lama-lama jadi nilai bersama Ya ingin saya seperti itulah Di terminal juga sama Orang mau makan cari warung yang kelihatan Ada ayat kursinya Pakai jilbab Atau paling tidak dia Gak mungkin lah nyuguhkan yang tiran atau yang haram Kan ada garansi sosial Ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan Masa iya nyuguhkan oprosan babi Jadi nilai sosial itu harus Ya tadi harus benar-benar jadi nilai Sehingga negara biar gak capek-capek Polisi juga gak capek kan Karena tugasnya seorang jauh mau ngawat-ngawat Tapi sudah tidak perlu tegang Karena kebaikan sudah jadi nilai apa? Bersama Ingat-ingat ya ayatnya tadi Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama Iktimar itu menjadi urusan bersama Makanya kalau kita rapat besar Disebut apa? Muktamar Muktamar itu urusan bersama Kita tahu di Imamnya sholat juga menopang gojek Karena gak lama-lama Nopang grab Nopang karnet Nopang penjaga Indomaharat Penjaga bensin Pombensin Nah dia hanya punya waktu lima menit Terus imamnya baca Bapak Orhon Iya imamnya mursid Mungkin dia tambah lama Atau dapat aplos dari muhibinnya Tapi makmumnya Dia tambah lama Dapat penghormatan dari pecintanya Tapi kitanya Wah khusuk wali Kan dia dapat status naik Kita yang Sudah gak ikut jadi wali Diganggu apa? Pekerjaannya Kalau ada imam seperti itu Sampai memfarokoh saja Niat Ya Allah sampai sini saja Saya makmum orang itu Silahkan orang itu punya urusan sendiri Dengan jenengan Ya sudah Atau salib saja Itu boleh Kalau dalam fakir namanya apa? Memfarokoh Memfarokoh itu niat Tapi kamu jangan langsung Selonoh mufarokoh niat dulu Amit sama Allah Bahwa sekarang mau Mufarokoh Ya jadi sholat yang aneh kan Imamnya masih rukok Kamu terus sujud Terus apa-apa Selesai ya Mungkin dalam pandangan Itu orang lain Maksudnya makmum gimana Ini kok begini Tapi sudah lah Allah Maha tahu Insya Allah dimaklumi Ya saya baca tentang fatiha ya Karena sampekan pasti sering baca fatiha Supaya Apa Sekaligus jadi jimat lah Jadi Kalau kamu sering di jalan-jalan Yang mungkin sepi Atau mungkin Kan gak semua temen gref itu Nasibnya bagus Yang di Semarang, Jogja Mungkin yang di Kalimantan Di Papa kan Ada yang 10 kilo Gak ketemu rumah Ya kan Yang lihat di TV-TV itu kan Kasian kan Sudah 10 kilo Gak ketemu rumah Penumpangnya kewekar Pereman itu kan Ini makan orang gak Kan Ujiannya dua Kalau penumpangnya cantik Itu yang kecoba sahwat Kalau pereman takut Jadi orang itu Selalu ujian Yang sedengah itu kan Jarang orang Jadi Jadi kalau Penumpangnya perempuan cantik Ujiannya itu sahwat Kalau pereman Ujiannya ketakutan Kalau orang yang lemah Bawa uang Ujiannya kamu Ingin garong Jadi Hidup itu memang semuanya ujian Liabuakum ayukum Masa nu'amala Makanya saya sering ditanya Oleh temen-temen Gus Nah ujiannya kenal Wido elek Sama Kenal wong ayu Ujiannya sahwat Kenal wong elek Ujiannya ngenyek Itu sama-sama dosa Sahwat ya dosa Ngenyek juga Dosa Wala keriting Tunimutuyo ya dosa Ngomong gitu Kadang-kadang orang berpikir Enak kancaran uang elek Gak dosa Kata siapa Kancaran uang elek Itu ya dosa Karena bawaannya ngenyek Ngenyek itu Menyepelekan Makanya saya itu Ya gak mau Berteman sampean Nanti kan Bawaannya ngenyek Atau seneng Ya gak tahu Ya sudah Ya sudah Netekdir saja Kalau ketemu Ya tak boleh ngaji Tapi ini ngaji terakhir Setelah ini ngaji biasa saja Enggak usah resmi gini Ngaji kok resmi Ya aneh Pokoknya nanti Suatu saat Kalau pandemi sudah berlalu Saya akan ngaji rebunan Lalu ini ngaji Ini ngaji yang kurang bagus Karena ngatur Kurang berkah Nanti ya lumayan lah Masih mau ngaji Ngaji kok Tanggal ini Jam ini Sekarang suatu saat Kamu tak panggil Mas Wahyu datang ke sini Jam ini Enggak mesti bisa Mungkin pas ada acara Maaf kesini Pas ngejek Pas apa Jadi ya sudah Tapi tak maafkan Enggak apa-apa Kita bacakan Sebabat sampean tahu Keramatnya Bismillah Nah sebelum Saya bacakan Bismillah Fatiha Tak beritahu Tentang ilmu Tafsirnya Karena ini penting sekali Fatiha itu Dawahnya Allah Tentu itu Dawahnya Allah Seolah lagi Itu kalam Wah Tapi yang sudah Diberikan kesampean Ke kita semua Sehingga seakan-akan itu Menjadi dawahnya kita Ke Allah Jangan salah loh ya Fatiha itu Dawah Allah Tapi sudah diberikan Ke kita Sehingga posisi kita itu Yang punya itu Nah kenapa ini perlu dijelaskan Karena nanti ada kalimat Iya kanak budu Waiya kanestain Kalau itu masih kalam Allah Berarti Allah Berarti Allah Ngomong ke kamu Ngendikan ke kamu Kepadamu Aku menyembah Masa Allah Menyembah Kamu Nah sehingga ilmu Tafsir itu Menyelesaikan itu dulu Ya Saya ulang lagi ya Sebelum Sering baca Fatiha Aku yakin Sering baca Ini barokannya Anda faham itu Tidak pernah Janggal Tidak faham itu Ya penting Supaya Anda Iskal Tidak janggal Sebetulnya di kalimat itu Ada yang janggal Kalau fatihah itu Kalimatnya Allah Atau kalam Allah Bagaimana dengan kata-kata Iya kanak budu Masa Allah Ngendikan ke kita Kepadamu Kami menyembah Masa Allah Menyembah Kita Maka penyelesaiannya Secara ilmu Tafsir gimana Semua ulama Mengatakan Bukan satu dua Semuanya mengatakan Di fatihah itu Semuanya diberi Kawalan kalimat Seolah lagi ya Di fatihah itu Semuanya diberi Kawalan kalimat Kulu Katakan Wahai hambaku Begini Ya Katakan Wahai hambaku Begini Nah begini ini Pelajaran dari Allah Yang sudah diberikan ke kita Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Termasuk kita mengatakan Iya kanak budu Wa iya kanasta'im Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita Kalau Allah ngendikan ke kita Berarti gini Hei wahyu Ihdinas suratul mustaqim Tunjukkan saya jalan yang benar Nah nanti kamu terus Ya Allah Anda aja minta Pertolong saya Saya minta tolong siapa Kan jadi panjang kan Ya saya ulang lagi ya Jadi itu diulumul Qur'an Diterangkan gimana Sebelum baca fatihah Ya Fatihah itu kalam wah Ngedikan ya Allah Tapi yang sudah Diajarkan ke kita Dan sudah milik Kita Sehingga kalimat itu Menjadi milik kita Tapi ya kalam wah Tetap kalam wah Tapi sudah menjadi milik Kita Sudah paham ya Ya pinterna Ya Karena kalau tanpa penjelasan Seperti ini Anda akan iskal Bagaimana Allah Iskal itu janggal Bagaimana Allah Mengatakan ia Ke anak budu Kan jadi anak ya Ya Jadi Tak jelaskan secara ilmiah ya Jadi kata ulama-ulama Tafsir Ayat-ayat Quran Seperti ini Sebetulnya Dimulai dari Kulu Apa Meskipun Tidak dilafatkan Itu kan sama dengan Kul huwa wahu ahad muhammad Katakan Kalau Tuhan itu Satu Ya namanya Quran itu kan Kalam Allah Membina nabinya Membina umatnya Makanya Dikatakan atau enggak Disini tersembunyi Kata Kulu Katakan Ya Jadi ya ibarat Apa itu Kamu ngajari Anak kamu lah Le Panggil Jenengan Bapakku loh Itu maksudnya Anak itu Kalimat itu Kalimat kamu Tapi kamu ajarkan Ke anak kamu Terus anak kamu bilang Pak jenengan Bapakku loh Nah ketika kamu Mengatakan jenengan Bukan kamu mengatakan Jenengan anakku Berarti anakku Bapakmu kan Rujuh kan Anak kamu Kamu ajari Jenengan Bapakku loh Kamu Engkau Bapak saya Terus anak kamu Mengulang Jenengan Atau kamu Bapak saya Berarti itu Kalimat yang Kamu ajarkan Tapi sekarang Sudah milik Anak kamu Kalau itu Kalimat kamu Kan lucu Masa anak kamu Kamu bilang Bapak Nah itu Seperti itu Jadi ulama Memberi solusi Atau jawaban Iya Kanak budu Itu Sebelumnya Ada kata-kata Kulu Katakan Wihambaku Hubungan Kamu Dengan saya Adalah Katakan Iya Kanak budu Wih Kanestai Terus hubungan Kamu Dengan saya Katakan Juga Dalam Doamu Ihdinas Seratul Mustaqim Jelas ya Jadi itu kalam Allah Yang sudah Milik kita Karena Diajarkan Allah Untuk Kita Doam 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 Tapi Bagus Tidak Jelas Kalau kamu Jelas Tidak Jadi Dikrib Jadi Gubernur Min Min Ini cerita Dramatisnya Surat Al-Fatihah Jadi Iblis Itu Begitu Kesakitan Ini Kitab Abu Al-Farad Sekarang Hanya Sayyid Muhammad Alawi Juga Kutipan Dari Beberapa Kitab Yang Jelas Beliau Sendiri Juga Ngutip Dari Beberapa Riwayat Di Beberapa Hadis Halaman Satu Dua Tiga Ketika Fatiha Turun Itu Iblis Kesakitan Kayak Orang Sakit Gigi Terseksas Terseksas Karena Turun Surat Al-Fatihah Artinya Kalau Anda Baca Fatiha Dijiwai Maka Anda Melemahkan Setan Melemahkan Iblis Jadi Ketika Fatiha Itu Turun Iblis Terkapar Sampai Dijenguk Banyak Setan Di ICU Lagi Sekarang Itu Covid Tidak 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 Saya ini bukan sakit fisik Kamu tidak usah jengok saya Datangkan dokter terbaik Saya ini tidak sakit fisik Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan Yang pahala yang melafatkan Surat itu, itu pasti selamat dari neraka Padahal misi terbesar saya ini Supaya manusia masuk Neraka sekarang punya tamengnya Mereka pusing kan Ya seperti orang lah Guda sampeyan ternyata sampeyan setia itu kan pusing Nah ternyata tidak setia itu yang agaknya ribet kan itu Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya Kan semua orang itu masuk neraka Nah sekarang turun satu surat Yang gara-gara surat itu Siapapun yang baca dijamin selamat dari Neraka Jadi Jadi dia sok lah Kalau orang di Jawa itu bilang sok Aduh sial nasib saya ini Ini umat Tidak bisa saya guda lagi Karena punya tamengnya tadi Mereka rasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua Nah ini Alhamdulillah di Indonesia kelihatan Kan banyak yang miskin Banyak yang susah Tapi selagi mereka masih sholat Keinginan mencari halal itu masih tinggi Kayak apa kita di tengah kota Jauh dari anak istri Jauh dari tetangga Biasanya kalau orang jauh dari anak istri Tetangga kan sakar pede Tapi yang sholah masih banyak Sudah jauh dari keluarga tetap lurus Kalau yang deket lurus kan wajar Konangan mengakeh Ini sudah jauh masih lurus Nah ini tidak lepas dari barokahnya surat apa? Surat fatihah tadi Jadi karena ada surat Yang menjamin pelafalnya Atau ko iliha terbebas dari apin raka Lalu kita bagaimana? Dari para setan itu Lalu kita bagaimana? Kata Iblis Sudah bikin mereka lupa Sehingga enggak baca lagi Selagi masih baca Kita pasti keok Jadi kalau sama sudah jarang baca fatihah Itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis Jadi kalau sama sudah jarang baca fatihah Itu berarti bagian dari kekalan Anda Kemenangan Iblis Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kok lima sekali dok? Berarti pas salat berjudak Enggak lima kali itu mendingan itu 17 Kamu itu ngetongnya jangan lima ini Lima waktu itu berarti lumayan lah Berapa? 17 ya? Ya 17 ya? 17 Tapi kalau makmum itu sering separuh kan Apalagi makmum traweh Ya kan? Makmum traweh itu bacanya fatihah ada yang sempurna Enggak ya? Ya enggak lah Baru Alhamdulillah Nah ketika fatihah itu sebegitu keramat Sebegitu topnya Itu setan rapat Singkat cerita itu Yang tadi dipimpin oleh Iblis yang sedang terkapar Apa? Terus tali obatnya enggak ada Cuma dia sok karena ada surat yang turun Yang melafatkan itu Pasti selamat dari apa? Neraka Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah Bikin orang-orang itu lupa Enggak baca Fatihah Nah ini rapatnya Iblis Ithabu wajitah itu Hatta tufilu kulubahum Hatta layakulu hadith surah Kelayuk siru kiro ataha Walayakunulahum ajirun Wasawabun Balyakunulahum azabun Wa'ikobun Jadi Saya mohon Selama ini Anda sudah baca Tapi mungkin hanya rutin saja Nampaknya rutin Jadi barokahnya ngaji ini Kamu punya kekuatan Atau punya semangat membaca Karena ini surat yang luar Luar biasa Ibarat gini Kalau saya menanya Saya juga sering mikir Masa Agus hanya surat Kok punya kekuatan seperti itu Di dunia ini Kata Allah Mulai Nabi Adam sampai kiamat Gak ada yang bisa menandingi Kekuatan kalimah Kalimah itu kata-kata Gak ada Yang bisa menandingi Kata-kata Misalnya Anda Nge-grab Berangkat Istri cuek Berangkat cuek Itu beda dengan ketika Meskipun satu kalimat Pak muka-muka Dilindungi pengiran Suki-muki jenangan selamat Itu menjadi terduh Dan semangatnya luar biasa Karena kayak mendapat support Jadi kira-kira kalimat itu Hubungannya kita dengan Allah Fatiha itu seperti itu Kamu melafatkan satu kata-kata Yang dibenarkan langit bumi Dibenarkan aras Dibenarkan malaikat Dibenarkan semua penghuni Di dunia ini Sehingga itu efeknya luar Luar biasa Itu seperti gini ya Kamu cerai sama istri Kalau senekah lagi Katut babon Sepuluh tahun anak kamu Dididik Ibunya benci kamu Dan memang Anda layak dibenci Duhidik Dan sampai Tidak pernah manggil kamu Pak Suatu saat Kamu tentu rindu kan Ingin dipanggil Bapak oleh anak kamu Suatu saat Anak ini Manggil kamu Pak Itu senengnya Bukan main Hanya sebuah Kata-kata Makanya kadang-kadang orang itu Tanya sama Kiai Ijazah lafat ini gunanya apa sih Itu Ijazah-ijazah itu Untean kata-kata Yang kata-kata ini Dibenarkan langit Dan bumi Dan aras Dan para malaikat Sehingga efeknya itu luar Nah ibarat seperti itulah Kamu melafatkan fatiqah itu Melafatkan kata-kata Yang dibenarkan Allah dan Rasul Dan semua malaikat Semua penghuni langit Maka ini efeknya pasti luar Nah disinilah Orang-orang dulu itu tahu Keramatnya itu Sehingga ketika melawan Belanda Melawan Jepang Dulu itu Kalimat-kalimat itu Menjadi mantra yang luar Doa lah Doa yang luar biasa Tapi di era modern Karena orang sudah Nggak ngerti itu Danggap itu mantra Jimat Kurafat Bitahwa Doribat Menemal Sebetulnya Nggak seperti itu Memang kata-kata ini Kekuatannya luar Biasa Sama Kesakitan hati kamu Juga karena itu Sengojak kewangilan Lepak Dibujus Kuek kuek Gagetok Gere Wah itu seleng terus Padahal kalimat itu Kan tidak melukai Secara fisik Tapi Api kerjanya Seseorang Sara-sara Karena terus Dengan pengadilan Seperti itu kan Ngapain kerja Demi perempuan Yang seperti Ini Lagi-lagi kata-kata Ini luar Nah bayangkan Kalau kata-kata itu Adalah kalimat Yang diajarkan Allah Lewat Rasulnya Lewat Malikat Jibril Kayak apa Kekuatannya Lagi-lagi Kira-fatiha itu gitu Kalimat yang baik Kalimatan ta'ibah Diajarkan oleh Allah Dan Rasul Kayak apa Kira-kira kekuatannya Pasti luar Biasa Yang support yang dikatakan Istri kita Anak kita aja Luar biasa Apalagi ini support Yang diajarkan Allah Dan Rasul Ya makanya Saya mohon Kalau baca Fatiha Baca kalimat-kalimat Ta'ibah Ketika Sholat itu Dijiwai Ya misalnya Rabbana Rabbana Lakalhamdu Mil-usamawati Wa-mil-ul-arti Wa-mil-umah Siktamin Se'im Engkau Zat yang layak Dipuji Dan pujian ini Memenuhi Langit dan Bumi Karena kita tahu Tidak ada sejengkal Di alam raya ini Kecuali disitu Ada rahmat Allah Misalnya Kamu bisa lewat Sampai rumah saya Kamu mungkin Anggap biasa saja Coba kalau Ngalami likuifaksi Tau-tau Bumi ini ambles Bisa ngelewati Yang likuifaksi Itu luar Tanyakan orang Yang pernah ngalami Likuifaksi di Sulawesi Itu melihat Bumi Bisa diinjak Gak ambles itu Wah luar Sampai gak ngalami itu Sehingga lewat Bumi Ya biasa saja Coba kalau ngalami Seperti tidur Biasa saja Coba kalau ada gempa Bahwa Bumi tenang Ini sudah nikmat Yang luar Biasa Masa kamu ngakui nikmat Nunggu digituin Ya kan Makanya Baca fatiha Dijiwai lah Bahwa ini kalimat Yang luar Biasa Saya teruskan Warwa muslimun Fisokihihi Anikni Abbasin Radhiya Allah Anjumak Nahu Benama Jibriah Alisalam Kaidun Dan Nabi Itsam Anakidun Minfokih Farufa Arruksahu Fakala Hada Babun Minas Sama Futikhal Yawma Lam Minfokih Fakala 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 Hada Malakun Nazzalil Ardi Walam Yan Zil Kutu Illal Yawma Fasal Lim Wakal Abshir Binur Rai Nikot Uti Tahuma Lam Yuk Tahuma Nabi Qobdak Fatih Hatul Kitab Mu'akhoa Timus Ratil Bakara Jadi suatu saat Jibril ini Jagungan Akhir-akhir Sama Rasulullah Tahu-tahu Langit Gemuruh Kata Jibril Terus semuanya Ngangkat Kepala Ke langit Ini Pintu Langit Baru ini Dibuka Yang sebelumnya Nggak pernah Dibuka Seperti ini Turunlah Malekat Yang malekat Ini pun Malekat Spesial Yang Nggak Malekat Murana Kira-kira Gitu Yang Nggak pernah Turun ke Bumi Kecuali Juga Saat Itu Dengan Penyambutan Yang Luar Biasa Dengan Semuanya Nggak Pernah Terjadi Hanya Karena Surat Fatihah Jadi Ini Surat Yang Luar Biasa Pengawalannya Lewat Malekat Yang Spesial Nggak Pernah Turun Di Dumi Kecuali Saat Itu Penyambutannya Juga Nggak Pernah Seperti Itu Baru Seperti Itu Jadi Semuanya Itu Spesial Nah Kenapa Ini Spesial Karena Disitu Ada Isi Puja Puji Kepada Ada Ikrar Kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ikrar Ini Penting Kalau Contoh Paling Gampang Gitu Kamu Punya Istri Selama Ini Cerewet Terus Suatu Saat Ngomong Pak Langsung Tidak Ada Laki Sebaik Engkau Itu Seneng Masya Allah Karena Ada Ikrar Dari Seorang Istri Kekamu Nah Bayangkan Kalau Ikrar Kita Sebagai Hamba Diakui Oleh Maka Ikrar Ini Akan Dicatat Sebagai Kebaikan Kita Yang Kita Panen Nanti Di Akhirat Karena Ada Ikrar Kita Ikrar Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Ikrar Ar-Rahmanir Rahim Kita Ikrar Maliki Yaumid Kita Ikrar Iyaka Anak Budu Iyaka Nas Misalnya Jadi Orang Indonesia Ketemu Orang Indonesia Yang Makmur Di Jerman Terus Lupa Indonesia Kamu Orang Indonesia Nggak Orang Indonesia Mangel Enggak Akhir Akhir Mangel Karena Salah Ikrar Kan Gitu Ya Jadi Saya Mohon Jangan Jangan Anggap Kalimah Itu Hal Yang Biasa Tapi Luar Biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya berkali-kali Kampanye Dimana-manalah Kampanye Dan Mengancurkan Di antara Catatan Dalam Suhufi Ibrahim Wab Musa Kan Ada kan Di Quran Itu Yang dinamakan Lampiran-lampiran Wasiatnya Nabi Ibrahim Dan Nabi Wab Musa Itu Di antara Catatannya Begini Orang Yang Punya Akal Itu Adalah Orang Bisa Menikmati Sesuatu Yang Baik Misalnya Gini Contoh Gampang Gini Kamu Punya Anak Pertama Atau Punya Anak Yang Masih Kecil Itu Gendong Senangnya Bukan Main Melihat Anak Sehat Senangnya Bukan Main Mungkin Saat Itu Banyak Orang Yang Sedang Maksiat Dengan Perempuan Nakal Atau Dengan Teman-teman Nakal Yang Anggap Seperti Itu Tidak Nikmat Tapi Andekan Ditimbang Ditimbang Ya Ditimbang Yang Maksiat Betulan Misalnya Paling Ukuran Bahagianya Itu 70% Tapi Yang Ini Yang Nimang Anak Baru Lahir Atau Masih Kecil Corong Jawa Ngeloni Anak Bisa Saja Bahagianya Itu Sampai 100% Artinya Selama Ini Kesalahan Kita Adalah Nganggep Maksiat Pasti Menyenangkan Dan Toat Tidak Menyenangkan Makanya Saya Berkali-kali Fatwa Untuk Melawan Kenikmatan Maksiat Orang Harus Terbiasa Menikmati Toat Menikmati Kebay Jangan Kira Kita Nimang Istri Nikmat Nimang Anak Nikmat Ketemu Temen Yang Lama Tidak Ketemu Nikmat Artinya Kita Akan Melewati Berjam Jam Untuk Jagungan Sama Temen Sama Anak Sama Istri Dan Itu Harus Kamu Nikmati Supaya Mengganti Tidak Berkebutuhan Nikmat Yang Lewat Jalur Mak Maksiat Jadi Saya Mohon Sarana-sarana Yang Menyenangkan Itu Yang Toat Itu Kita Maksimalkan Makanya Bapak Saya Sering Pesan Ngaji Seng Senang Nganti Maksiat Karena Cari Kesenangan Coba Kalau Kesenangan Itu Sudah Didapatkan Saat Toat Maka Tidak Butuh Lagi Kesenangan Yang Berbentuk Mak Sih Makanya Orang-orang Wali Dulu Kalau Sudah Sholat Itu Tidak Bisa Berhenti Karena Merasa Nikmat Makanya Nabi Pernah Hentikan Wakur Ratu Aini Fis Sholat Nyaman Saya Itu Kalau Sedang Sholat